Jika sudah menguasai gerakan-gerakan dasar, maka selanjutnya kita bisa mencoba gerakan-gerakan advance yang setingkat lebih sulit seperti gerakan-gerakan berikut ini. Kalau tadi udah gerakan basic calisthenic, sekarang kita bakal nyontohin beberapa gerakan-gerakan static dari calisthenic. Ini salah satu contoh gerakan advance juga buat teman-teman yang mau coba mungkin bisa belajar dulu gerakan basic-basic yang tadi. Jadi biar bisa melakukan gerakan ini. Ayo, nyontohin. Piramid Front Lever. Seperti itu. Itu salah satu gerakan piramid front lever. Mungkin kalau yang single-nya coba. Contoh gerakan front lever ya. Oke, itu salah satu contoh gerakan front lever. Cukup rumit dilakuin. Karena pertama, mengandalkan pertama kekuatan grip, kekuatan otot belikat atau skapula, dan otot pinggang. Jadi ada tiga otot yang dipakai secara bersama ketika melakukan gerakan front lever. Seperti itu. Kalau tadi gerakan front lever, sekarang ini gerakan back lever. Nah, bedanya seperti ini. Back lever posisi seperti ini. Otot yang dilatih pertama adalah fesibilitas bahu, lower back, dan juga forearm. Ini salah satu contoh gerakan back lever. Seperti itu. Oke, sekarang ini kita bakal ngasih tahu lagi contoh gerakan advance dari Calisthenic. Ini sebutnya gerakan one arm pull up. Bedanya sama pull up. Kalau pull up dua tangan, one arm pull up cuma satu tangan. Contohnya. Seperti ini. Seperti itu. Satu tangan lepas, tarik. Oke, kalau tadi sudah front lever, back lever, dan lower 60 lap, sekarang ada gerakan namanya saddle plunge. Seperti ini contoh gerakan saddle plunge. Sama posisi seperti dips, cuman bedanya kaki buka lebar. Seperti itu. Oke. Seperti itu gerakan saddle plunge. Jadi pertama otot yang dilatih adalah bahu, pergelangan, dan juga lower back. Ini salah satu contoh gerakan yang cukup rumit dalam bidang warga Calisthenic. Next. Ini masih ada satu gerakan advance lagi. Namanya gerakan handstand. Nah, mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu gerakan handstand apa. Nah, kita bakal ngasih tahu lagi tutorial gerakan handstand kayak gimana. Coba, sebagain. Oke. Ini salah satu contohnya. Nah, gerakan handstand ini memerlukan pertama adalah kekuatan bahu dan juga keseimbangan. Jadi kalau mau latihan handstand adalah pertama harus sedangnya kita harus latihan bahu juga dan latihan keseimbangan. Supaya bisa melakukan gerakan handstand dengan baik dan benar. Oke, ini gerakan advance raya yang bakal kita contohin. Itu sebutnya gerakan human flag. Manusia bendera. Nah, teman-teman saya Fabi dari Chris Nation bakal contohin gerakan human flag seperti apa. Contohin. Silahkan. Nah, seperti ini. Nah, human flag. Good. Bagus. Seperti itu. Gerakan human flag tadi pertama adalah otot yang digunakan. Yang pertama, otot tangan, forearm, dan juga otot pinggang. Jadi antara dua otot itu harus digunakan secara bersamaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan dua otot itu secara bersamaan dengan baik, maka akan dihasilkan gerakan human flag yang baik juga. Seperti itu. Nah, buat kalian yang tertarik mencoba gerakan-gerakan tadi, atau sekedar ingin tahu bagaimana latihan street workout itu, jangan ragu untuk menemui kami di Taman Kota 1 di kawasan BSD Tangerang, dan kami berlatih hampir setiap hari dari pukul 4 hingga 6 sore. Jadwal latihan Khalis Nation dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Untuk bisa bergabung dengan Khalis Nation, kalian bisa langsung datang ke Taman Kota BSD, Taman Kota 1, atau kalian bisa menghubungi kontak person yang berada di Instagram Khalis Nation. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.